Ikelahiran Kumbang, sebagai bagian dari Ordo Coleoptera, mengalami siklus hidup yang menarik. Proses kelahirannya dimulai dari telur yang diletakkan oleh induk betina di tempat yang cocok untuk berkembang biakan. Setelah itu, telur menetas menjadi larva yang lapar dan aktif, memakan berbagai bahan organik di sekitarnya. Larva kemudian berkembang menjadi pupa, di mana transformasi tubuh terjadi secara dramatis, dan akhirnya, kumbang dewasa keluar dari pupa. I. Kebutuhan hidup Kumbang memiliki beragam kebutuhan hidup yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Mereka membutuhkan makanan, air, dan tempat berlindung yang sesuai dengan spesies dan lingkungan tempat mereka hidup. Beberapa kumbang memakan tumbuhan, sementara yang lain adalah pemakan serangga atau bahan organik lainnya. I. Karakteristik fisikal Memiliki berbagai karakteristik fisik yang unik. Tubuh mereka biasanya terdiri dari tiga bagian utama, kepala, thorax, dan abdomen. Mereka memiliki enam kaki yang terpasang pada thorax dan sepasang sayap yang membantu dalam pergerakan dan dispersi. Selain itu, banyak spesies kumbang memiliki berbagai pola dan warna yang menarik untuk melindungi diri atau menarik pasangan. I. V. Perilaku Perilaku kumbang sangat bervariasi tergantung pada spesies dan lingkungan tempat mereka hidup. Beberapa kumbang aktif mencari makanan di siang hari, sementara yang lain lebih aktif di malam hari. Ada juga kumbang yang hidup secara sosial, membentuk koloni atau kawanan untuk melindungi diri dan mencari makanan bersama. V. Interaksi sosial dan strategi berburu dan berlindung Interaksi sosial di antara kumbang dapat beragam. Beberapa spesies hidup secara sosial, seperti semut atau lebah, di mana koloni bekerja bersama untuk mencari makanan, merawat telur, dan melindungi sarang. Strategi berburu dan berlindung juga bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa kumbang menggunakan mimikri untuk menyerupai objek yang tidak dapat dimakan atau beracun, sementara yang lain mengandalkan kecepatan atau ketahanan untuk melarikan diri dari predator. V. Ancaman hidup Kumbang menghadapi berbagai ancaman dalam lingkungannya, termasuk predasi oleh burung, mamalia, dan reptil, serta ancaman dari serangga pemangsa dan parasit. Selain itu, perubahan iklim, kerusakan habitat, dan penggunaan pesticida juga merupakan ancaman serius bagi beberapa spesies kumbang. V. Upaya konservasi Untuk melindungi keberagaman kumbang, berbagai upaya konservasi telah dilakukan. Ini termasuk perlindungan habitat alami, pengendalian spesies invasif, pemulihan habitat yang rusak, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pelestarian ekosistem tempat kumbang hidup. Evolusi Kumbang telah menjadi bagian dari ekosistem bumi selama jutaan tahun, dan mereka telah mengalami evolusi yang luar biasa. Proses evolusi telah menghasilkan berbagai spesies kumbang dengan adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan yang beragam, Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan karakteristik kumbang, kita dapat memperkuat upaya konservasi untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di masa depan. Dengan demikian, kita dapat mempertahankan keanekaragaman hayati dan keindahan alam yang kaya akan kehidupan. Terima kasih telah menonton!